PT. Geodipa Energi atau Persero membenarkan telah terjadi kecelakaan kerja di wilayah kerja Geodipa Unit Tieng, tepatnya di PAD 28. Endang Iswandini, korporat sekretari PT. Geodipa Energi, dalam pernyataan resminya mengatakan, jika kecelakaan tersebut terjadi pada 12 Maret 2022, jam 14.55 menit waktu Indonesia Paran, di PAD 28 yang berlokasi di Dieng, Batur, Banjarnegara. Kejadian ini berawal dari kegiatan Quensing Sumur, salah seorang pekerja yaitu pelaksana pekerjaan WorkCover berinisiatif memeriksa relap fault di Moodpump 1, yang terbuka secara otomatis. Setelahnya, pekerja tersebut terjatuh pingsan dan dievakuasi ke puskesmas ke jajar 1 Wonosobo. Diduga, korban terpapar gas beracun yang keluar bersama dengan air saat relap fault terbuka otomatis. Endang dalam pernyataan resmi kepada Tribunus.com. Perusahaan ini memastikan jika kejadian tersebut tidak terjadi ledakan di salah satu sumur, ataupun terjadi pada sumur pengeboran. Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, seluruh SOP sudah dijalankan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan kerja yang berlaku. Endang menyatakan, jika Giodipa juga akan bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut kepada seluruh korban yang terdampak. Hingga saat ini, korban tercatat 7 orang, di mana 6 orang sudah dilarikan ke RSUD KRT Swejonegoro, Wonosobo. Dari total korban tersebut, satu orang meninggal dunia di puskesmas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!